Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Dian Widiyati. Pada kesempatan kali ini, kita akan sharing mengenai mata kuliah akuntansi internasional. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pelaporan dan pengungkapan. Kebutuhan akan pelaporan keuangan semakin meningkat, tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga internasional. Peran pasar ekuitas dalam perekonomian nasional semakin penting dalam perekonomian nasional dan investor per orangan, menjadi semakin aktif dalam pasar tersebut. Pemerintah negara pun tentunya mengatur praktik tentang pengungkapan untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal. Bursa saham sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan pengungkapan laporan keuangan, terus tumbuh dan dapat mempertahankan pasar yang berkualitas tinggi. Apa itu arti pengungkapan? Pengungkapan adalah penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan, juga biasanya disebut dengan laporan tahunan. Pengungkapan juga dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi para pemangku kepentingan, seperti regulator, karyawan, debitur, kreditur, dan masyarakat pada umumnya. Pengungkapan informasi juga disajikan antara lain sebagai laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, penggunaan istilah teknis, penjelasan, lampiran, penjelasan auditor dalam laporan auditor, dan komunikasi manajemen dalam bentuk surat. Konsep pengungkapan terbagi menjadi tiga, yaitu adequate disclosure, di mana pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku. Konsep pengungkapan yang kedua, yaitu fire disclosure, yaitu pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis, agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan keuangan. Dan konsep keuangan yang ketiga, yaitu full disclosure, yaitu pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Apa itu tujuan pengungkapan? Terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, memberikan informasi yang bermanfaat bagi para stakeholder. Informasinya apa saja, bisa mengenai keputusan keuangan, kemudian jumlah pengakuan dan penerimaan kas bersih, kemudian sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, hasil usaha perusahaan selama periode tertentu, kemudian juga informasi yang ada di pengungkapan bermanfaat bagi manajer dan direktur, sesuai dengan kepentingan pemilik. Tujuan pengungkapan selanjutnya, yaitu untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun, bagaimana kinerjanya. Pengungkapan terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Untuk pengungkapan wajib, adalah pengungkapan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, yang diwajibkan oleh regulator, sesuai dengan standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Sementara pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan oleh sukarela, pada suatu periode tertentu, tanpa diharuskan oleh regulator. Untuk pengungkapan wajib, contohnya yaitu laporan keuangan dan laporan tahunan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa. Kemudian juga banyak perusahaan yang melakukan perdagangan di pasar OTC, over the counter, atau pasar di luar negeri dengan likuiditas yang rendah dan perlindungan investor yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, untuk pengungkapan wajib, ada beberapa prinsip untuk investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan. Yang pertama, yaitu keefektifan biaya. Biaya pasar dibandingkan dengan keuntungan sekuritas. Prinsip yang kedua, yaitu fleksibilitas dan kebebasan pasar. Regulasi tidak menghalangi kompetisi. Prinsip yang ketiga, yaitu perlakuan setara antara perusahaan domestik dan asing. Prinsip yang keempat, laporan keuangan yang transparan dan pengungkapan yang menyeluruh. Sementara untuk pengungkapan sukarela, di sini di mana manajer selaku pihak internal perusahaan memiliki informasi mengenai kinerja perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan eksternal, sehingga terjadi adanya asimetri informasi sesuai dengan teori agensi. Menurut studi, jumlah manajer yang melakukan inisiatif dalam membagikan informasi semakin meningkat. Maka pengungkapan sukarela pun menjadi semakin meningkat. Manfaat dari pengungkapan sukarela, yaitu biaya transaksi yang lebih rendah dalam memperdagangkan surat berharga perusahaan. Kemudian juga investor menjadi semakin besar, semakin percaya kepada perusahaan. Likuditas saham juga menjadi meningkat, akan tetapi kendala akan terjadi apabila insentif manajer tidak sejalan dengan kepentingan seluruh pembagang saham. Pengungkapan sukarela terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak manajemen dan pembagang saham perusahaan. Tetapi komunikasi antara pihak manajer dan investor pun tidak akan sempurna apabila terjadi beberapa hal. Yang pertama, manajer tidak memiliki informasi yang kuat tentang perusahaan mereka. Kemudian insentif manajer tidak sesuai dengan bunga dari semua pembagang saham. Kemudian peraturan akuntansi dan audit tidak sempurna, di mana para regulator tidak bersinergi antara akuntansi dan audit yang ada di suatu negara. Regulasi dan perang serta pihak ketiga yang diwakilkan oleh auditor bisa meningkatkan kegunaan pasar dengan regulasi pembukuan tindakan manajer untuk mencatat transaksi ekonomi dengan cara yang terbaik akan berkurang. Sedangkan, melalui regulasi pengungkapan memastikan bahwa pembagang saham akan menerima informasi cara lengkap, berkala, dan akurat. Di sini, peran auditor eksternal yang memastikan bahwa manajer menggunakan kebijakan akuntansi yang tepat, memelihara catatan akuntansi yang memadai, dan memberikan kebutuhan pengungkapan secara berkala. Selain pengungkapan wajib dan sukarela, terdapat juga pengungkapan progresif, yaitu yang mempertimbangkan antara nilai yang relevan dalam kesetaraan pasar di dunia. Apa saja yang diungkapkan dalam pengungkapan progresif? Yang pertama, yaitu memproyeksikan pendapatan, laba, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya yang telah dijabarkan pada laporan keuangan. Pengungkapan progresif juga menentukan tujuan informasi mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan. Terakhir, yaitu membuat laporan program dan sasaran manajemen untuk usaha masa depan. Selain itu, terdapat juga pengungkapan segmen yang lebih membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami sebagaimana bagian-bagian perusahaan menata seluruh operasionalnya. Alur produk, kemudian wilayah-wilayah operasional yang ada di dunia, bagaimana resikonya, bagaimana return-nya, dan oportunitinya di masa mendatang. Pemisahan jalur usaha dan area geografis pun harus membuat penilaian yang lebih terpapar tentang keseluruhan operasional perusahaan. Terakhir, kita bahas mengenai pelaporan pertanggungjawaban sosial, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk menunjukkan rasa timbal balik kepada masyarakat, yang dianggap turut berjasa dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang diungkap dalam laporan pertanggungjawaban ini dapat berupa informasi kekegawaian, lingkungan, dan ketahanan sosial. Sekian penggelasan saya mengenai pelaporan dan pengungkapan. Terima kasih atas perhatiannya. See you on next video. Selamat menikmati.